Mau di vakum, mau di forcep, atau seksio. Nah, kita pelajarin dulu dari penyebabnya. Jadi, kira-kira masalahnya di mana nih? Jadi, apakah dia masalahnya di power? Berarti kalau power ini kan kekuatan. Berarti berhubungan dengan his. Ini hisnya adekuat atau enggak? Atau dari passage-nya? Jadi, dari jalan lahirnya nih. Jalan lahirnya kira-kira gimana? Kalau jalan lahirnya ternyata panggungnya sempit, berarti kan bayinya susah nih mau keluar. Atau ada yang menghalangi, ada tumor di jalan lahirnya. Jadi, susah si bayinya untuk keluar. Kalau pasenjernya berarti berhubungan dengan janinnya. Kira-kira janinnya ini posisinya gimana? Kalau posisinya dia malpresentasi, jadinya susah mau keluar. Atau dia posisinya ternyata melintang, jadi kan susah mau keluar. Atau ternyata pas dicek, ternyata berat badannya lebih dari 4 kilo. Berarti kan dia makrosomi. Berarti karena dia janinnya besar, jadinya susah mau keluar. Jadi, bayangkan aja ada gang kecil, tapi ada truk yang mau lewat. Truk itu kan gede ya. Gangnya itu kecil, jadi susah mau keluar. Jadi, harus cari penyebabnya dulu. Ini dari powernya, dari hisnya, atau dari pasesnya, atau dari pasenjernya. Kenapa his itu mempengaruhi? Karena his ini kan dia kekuatan mendorong. Jadi, bayangkan ini kan si janin nih. His ini kan dia kayak teman-teman ngeremes. Nah, kayak gini ya. His itu ngedorong. Jadi, dia akan membantu si janin itu untuk turun ke bawah. Dengan dibantu oleh his. His itu, dia akan kuat di bagian fundus. Nah, jadi, karena fundus ini tuh banyak banget nih ototnya. Ototnya tuh yang paling banyak tuh di fundus. Makanya his itu dimulai dari fundus. Nanti dari fundus, nanti dia akan disalurkan lagi ke bagian korpus, kemudian ke bagian vertik. Jadi, buat nanti si janinnya tuh kedorong ke arah bawah. Kalau hisnya jelek, Nah, jadinya nggak ada yang ngedorong si janinnya. Nah, membuat nanti persalinan itu jadi lama gitu ya. Ini berdasarkan kala. Jadi, ada kala satu fase aktif, ada kala dua manjang. Ini yang tadi kita udah jelasin. Kapan kita sebut kala dua manjang, apabila pada pasien-pasien nuli paritas, dia lebih dari dua jam. Untuk dia melahirkan si janinnya. Kalau pada multi paritas, dia satu jam. Kalau dia pakai anesthesia epidural, tinggal ditambah aja. Satu jam, satu jam. Kalau misalkan fase aktif yang kala satu, itu paling sering itu penyebabnya bisa distosia. Nanti kita belajar nih, ada yang namanya distosia bahu. Jadi, itu macet nih bahu-nya. Sehingga kalau bahu-nya macet, jadi si bayinya susah untuk keluar. Kalau misalkan kala satu, bisa juga ada gangguan his ya. Kalau gangguan his, berarti nanti kita lihat nih, ada inersia uteri. Inersia uteri ini berarti hisnya itu males. Dia itu ada hisnya. Tapi hisnya itu nggak adekuat. Itu kita sebut inersia uteri. Inersia uteri ini dibagi dua juga, teman-teman. Dia ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi, kalau misalkan yang primer ini, dia itu ada tapi males ya. Jadi, dia itu jarang-jarang hisnya. Itu yang primer. Jadi, hisnya itu ada tapi jarang-jarang. Dan lemah gitu ya, lemah. Jadi, dia males gitu. Tapi kalau yang sekunder, ini dia diawali dengan his yang adekuat. Jadi, dia itu hisnya itu adekuat. Awalnya itu hisnya adekuat. Tiba-tiba hisnya jadi males gitu ya. Jadi mager ya. Nah, itu untuk yang sekunder. Kemudian kalau misalkan dari pasesnya, di jalan akhirnya, oh ternyata ada panggul sempit. Menyebabkan disproporsi antara kepala sama panggul. Jadi, macet gitu ya. Atau passenger. Tadi posisi dari si janinnya itu ternyata melintang. Kayak gini ya. Nah, kan susah nih mau keluarnya nih. Karena kepalanya malah di sini. Normalnya kan kepala harusnya di bawah nih. Tujuannya adalah kepala ini kan berat ya, teman-teman. Nah, kepala yang berat ini, dia itu membantu nanti si bagian cervix itu bisa kebuka. Nah, tujuannya itu. Kenapa kepala itu dia berada di posisi bawah? Karena selain dia gravitasi, kalau gravitasi kan pasti ke arah bawah yang paling berat ya. Jadi, kepala itu pasti akan taruhnya dibanding di bawah. Tujuannya kepala ini, dia nanti kalau didorong oleh his juga, nanti dia akan menekan di bagian cervix. Nanti kebukalah jarum akhirnya. Kalau misalnya posisinya kayak gini, melintang, nah jadinya cervixnya nggak ada yang ketekan ya. Dia nggak ketekan nih. Sehingga nanti dia juga akan menyebabkan pesanan lama. Karena presentasinya dia terganggu, dia melintang. Atau mal presentasi gitu ya. Oke, ini untuk yang partograf. Partograf jarang ditanyain di UKAMPWD. Cuma teman-teman tahu, kalau misalnya partograf ini, dia ada garis waspada, ada garis bertindak. Kita sebut dia, misalkan, ini kapan nih kita lakukan intervensi? Nah, jadi berdasarkan partografnya. Jadi penurunan pembukaan cervix itu lambangnya X. Tapi kalau penurunan dari si kepala, itu lambangnya U. Contohnya penurunan kepala itu, kan teman-teman udah belajar nih, ada yang 5 per 5, sampai 0 per 5. Nah, misalkan dia di mana nih? Dia sudah sampai ke perineum. Oh, berarti sudah 0 per 5. Berarti dia di 0, ambilnya angka yang depan. Atau dia masih ternyata di atas PAP. Berarti masih 5 nih, 5 per 5. Ambil angka 5. Nah, tinggal teman-teman lihat di sini partografnya. Ini kalau penurunan kepala, ini angkanya lambangnya 0 ya. Nah, ini berarti 5 per 5 nih. Nah, kapan kita lakukan intervensi? Apabila saat pembukaan cervixnya itu, garisnya itu, dia berada di garis kanan waspada. Jadi di area sini. Ini kan garis waspada, ternyata dia di garis ini. Nah, kalau dia di tengah-tengah sini, ini kita boleh intervensi. Kira-kira dia masalahnya di mana? Dia masalahnya di powernya, passage-nya, atau passenger-nya. Itu udah mulai nih intervensi. Kalau emang dari powernya, dari his-nya, berarti teman-teman boleh induksi. kasihlah dia oksitosin. Atau ternyata, dia itu garisnya itu di sebelah kanan dari garis bertindak nih. Nah, kalau di sebelah sini, berarti teman-teman wajib terminasi. Wajib terminasi. Kalau emang dia di kanan dari garis bertindak. Ini berarti terminasi jawabannya. Gitu ya. Oke, ini untuk yang prosalinan lama nih. Tadi kita sebut kalau macet, apabila dia emang nggak maju-maju ya. Jadi sekarang 4, masih 4 juga. Nanti masih 4 juga. Kita pantaunya pembukaan serpik itu 2 jam. Gitu ya. Sedangkan untuk penurunan kepalanya, dia 1 jam. Untuk fase yang laten, kapan kita sebut dia emang, apabila pada nuliparitas itu, lebih dari 20 jam. Sedangkan pada multi tadi, dia menyelesaikan fase laten, itu lebih dari 14 jam. Untuk tetap langsananya, tergantung dari penyebabnya. Kira-kira ini penyebabnya di mana? Gitu ya. Kalau emang dari powernya, ya berarti kita harus kasihlah dia oksitosin, uterotonika gitu ya. Nah, bisa teman-teman kasih oksitosin, dosisnya itu 20-40 unit. Jadi jangan heran nanti, kok dosisnya beda-bedanya, kalau menginduksi, kok bisa 20, kok bisa 30, kok bisa 40 gitu ya. Memang karena range-nya itu, dia 20-40 unit. Nah, yang penting, teman-teman tahu nih, bahwa oksitosin ini harus dilarutkan ke kristaloid ya. Jadi harus dimasukin ke dalam 1 liter kristaloid. Ini untuk oksitosin. Atau kalau misalnya uterotonika lainnya, bisa teman-teman kasih yang ergot ya. Metirergotamin ya, 0,2 miligram secara intramuskular. Atau bisa juga misoprosol ya, dan lain-lain. Ini untuk uterotonikanya. Kalau emang masalahnya di powernya. Kalau misalkan masalahnya di baiknya, atau di jalan lahirnya, pilihannya yang tiga ini. Kapan kita lakukan seksiu, kapan kita lakukan forcep, kapan kita lakukan vakum. Kalau emang masalahnya dia di passenger atau passage. Jadi kalau teman-teman lihat di soalnya itu his-nya bagus, oh berarti kita powernya nggak ada masalah nih. Nah, fikirkan ini di jalan akhirnya bagus atau nggak? Atau bayinya kegedean? Nah, fikirkanlah kita mau SC, mau forcep atau vakum. Nah, sekarang indikasinya itu teman-teman harus tahu. Apaan teman-teman SC, kapan teman-teman vakum atau forcep gitu ya. Forcep atau vakum. Nah, jadi kalau misalkan SC, itu mau di mana-mana penyakit, yang penting kalau kita lakukan SC, apabila kondisi ibu dan janinnya itu jelek. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau misalkan dapat di soal itu kondisi dari ibu maupun si janinnya itu jelek, jelek ya. Nah, berarti lakukanlah seksiu. Caranya gimana untuk mantaunya nih, kapan kita sebut dia jelek, kalau pada janin, teman-teman lihat aja DJJ-nya. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau DJJ-janin yang normal berapa, teman-teman? Untuk DJJ, yang normal berapa? Kapan kita sebut dia normal, kapan kita sebut, oh ini udah gawat janin, gitu. Kira-kira kalau normal berapa nih untuk DJJ? Oke, sip, intan ya. 120 sampai 160. Betul ya, jadi normalnya itu, normalnya adalah 120 sampai 160. Berarti kalau dia kurang dari 120, ini kita sebut dia bradi. Gitu ya. bradi, kar, di. Atau dia lebih dari 160, kita sebut taki ya. Taki, kar, di. Tapi, kita sebut dia gawat janin apabila DJJ-nya kurang dari 100 atau lebih dari 180. Atau ya. Nah, gini ya. Jadi, kalau teman-teman udah dapet janinnya udah gawat ya, nah, berarti teman-teman wajib nih seksiu. Berarti janinnya udah jelek kondisinya. Kalau kondisi ibu, kita lihatnya dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat dari TTV. Kalau emang di soalnya, TTV-nya udah tanda-tanda shock, udah, teman-teman lakukan aja seksiu. Karena kondisi ibunya udah jelek. Atau kondisi ibu pedaraan hebat, kemudian TTV-nya udah presiok, udah SC aja. Kemudian, misalkan di ibunya, oh, ada penyakit solusiu pasenta, ada previa yang totalis, wah, udah, berarti langsung seksiu aja. Ini untuk indikasi seksiu. Jadi, kondisi ibu maupun janinnya itu kondisinya jelek. Itu kita tata laksana seksiu. Atau misalkan dari, nah, kemudian kalau misalkan nih, oh, TTV-nya masih bagus, jadi belum ada nih, nggak jelek nih kondisinya. Ibu udah jadinya nggak jelek, kondisinya bagus. Nah, pilihlah kalau nggak forcep, atau vakum. Karena ini persenangan lama nih. Dia udah, kita pimpin persenangan, ternyata lama nih, dia keluar-nya. Berarti kita bisa pakai bantuan. Pakai bantuan alat nih, kalau nggak forcep, kalau nggak vakum. Kapan kita pilihnya caranya? Yang pertama-tama, teman-teman lihat dari presentasinya. Kalau nanti dapat soal, dia presentasinya kepala, nah, berarti dia bisa nih, kalau nggak di vakum, kalau nggak forcep gitu ya. Presentasi kepala, atau press cap ya. Teman-teman, kalau misalkan vakum ini, bayangkan kayak dia itu, kayak alat penyedot vakum cleaner ya. Jadi dia itu, kalau mau nyedot itu kan, naruhnya itu di bagian yang terkeras, yang paling keras. Badannya janin itu, yang paling keras kepala ya. Jadi vakum ini wajib kepala gitu ya. Wajib kepala. Jadi kalau misalkan dia presentasinya itu, muka, presentasi bokum, itu jangan vakum. Karena vakum ini kita naruh di posisi yang paling keras. Kalau bokum kita, vakum yang ada nanti kesebut gitu ya. Nah, jadi kalau vakum ini wajib belakang kepala, dengan petunjuknya adalah UUK gitu ya. Ini wajib nih, untuk vakum. Kemudian untuk core shape, dia bisa presentasi kepala, bisa juga dengan janin-janin yang presentasinya itu, muka, tapi dagunya itu anterior. Gitu ya. Dagu anterior. Karena kalau misalkan presentasi muka itu, dia denominatornya, atau petunjuknya itu kan dagu nih, atau mentum. Dagu itu adanya posisi anterior, adanya posterior. Nah, cara tahunya di anterior atau posterior, teman-teman lihat, ini kan pubis nih, di atasnya ya, simpsis pubis. Kalau di bawah, petunjuknya itu sakrum. Gitu ya. Jadi kita sebut dia dagunya anterior, apabila dia itu menghadap ke pubis. Gitu ya. Jadi dia ke arah pubis nih dagunya. Berarti kita sebut ini anterior. Tapi kalau misalkan dagunya itu, posisinya itu menghadap ke sakrum, berarti kita sebut ini posterior. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia dagunya anterior, ini bisa di foreshap. Tapi kalau dagunya posterior, pilihannya seksio. Gitu ya. Jadi kalau seksio ini, apabila dia presentasinya, presentasi muka dagunya yang posterior. Jadi jangan sampai kebalik nih. Kalau misalkan posterior, seksio. Tapi kalau dagunya anterior, bisa di foreshap. Gitu ya. Itu dari presentasinya. Yang kedua, teman-teman harus lihat bahwa janin yang sudah pembukaannya lengkap, kemudian dia aterum, itu bisa teman-teman anjurkan foreshap atau vakum. Gitu ya. Apabila pembukaannya lengkap dan aterum. Jadi kalau misalkan bayinya itu pembukaannya belum lengkap, ya jangan sarankan dia foreshap atau vakum. Gitu ya. Prinsipnya gitu. Kalau memang di soalnya pembukaannya belum sampai 10 cm, belum lengkap, jangan pilihnya foreshap atau vakum. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah lihat ibunya. Ibunya itu masih bisa ngeden gak? Karena pada vakum, ini kan kita mau nyedot nih. Prinsipnya adalah dia akan memberikan tekanan negatif dengan alat si vakum itu. Dia menghisap tuh. Dia dikasih tekanan negatif. Tapi dengan syarat ibunya ngeden. Jadi minta pasiennya ngeden dulu, baru vakumnya dinyalain. Gitu ya. Bu, coba bu ngeden, bu. Ngeden. Nanti vakumnya dinyalain, ada tekanan negatif, sehingga nanti kepalanya bisa keluar. Gitu ya. Jadinya bisa keluar. Jadi ibunya itu harus mengedan. Jadi kalau misalkan dia harus mengedan, berarti soalnya adalah ibunya ini harus kuat ya. Masih kuat ya. Ibunya harus kuat mengedan. Tapi kalau foreshap, ini dia biasanya dikasih untuk pasien-pasien yang udah capek. Kalau ibunya udah capek, udah lelah, nah pilihlah foreshap. Ini yang paling ampuh nih, untuk kita bisa ngebedain kapan kita foreshap atau vakum dari sini. Biasanya di soal tuh bakal dikasih tahu, oh ibunya capek. Wah, kalau ibunya capek, udah lelah, nggak bisa ngeden lagi, pilihannya foreshap. Karena foreshap itu kan pakai sendok gitu ya, di kepala, di sendoknya. Tapi kalau yang vakum ini kan ada tekanan negatif, dan ibunya harus ngeden. Jadi dia harus kuat nih ibunya untuk ngeden. Kalau ibunya masih kuat mengedan, pilihlah dia vakum. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hoj. Hoj-nya ini, kalau pada foreshap itu harus foreshap 4. Jadi kalau dia hoj-nya 1, 2, 3, itu jangan pilih foreshap. Gitu ya, pilihnya yang vakum. Kalau vakum, dia hoj-nya itu 3 atau 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau hoj-nya 1, 2, jangan pilih foreshap vakum. Kalau 1, 2, berarti ya seksio aja. Gitu ya. Kalau dia hoj-nya ini 3 atau 4, boleh di vakum nih. Atau dia hoj-nya 4 nih, boleh di foreshap. Tinggal lihat syarat-syarat yang lain. Pembukaan harus lengkap, harus ateram, dan presentasi yang paling penting. Kalau vakum, harus presentasi belakang kepala UUK. Tapi kalau foreshap, bisa dua. Bisa presentasi kepala, atau foreshap yang muka, dengan dagunya itu anterior. Kalau dagu posterior, berarti seksio. Jawabannya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ngerti ya, teman-teman ya. Untuk kita indikasi kapan nih kita seksio, kapan kita foreshap, kapan kita vakum. Pada persenan mama. Gitu ya. Ini kalau misalkan penyebabnya karena passage atau passenger. Karena jalan lahirnya, atau janinnya. Yang kegedean. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Ini ada bisop score nih. Bisop score itu akan menilai, ini cervixnya ini udah matang atau belum. Kita sebut dia udah matang, berarti dia udah siap nih, si janinnya bisa keluar. Gitu ya. Keberhasilan untuk kita lakukan induksi itu tinggi. Itu pada bisop score. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang cara menilai bisop score ini, kan ada lima parameter nih. Ada yang dari posisi dari cervixnya, atau dari konsistensi cervixnya, dari pendatarannya, atau dilatasi pembukaannya, stesennya, gitu ya. Ada lima hal. Tapi tenang, satu kampede teman-teman gak bakal suruh ngitung-ngitung bisop score. Gitu ya. Yang penting teman-teman tahu nih, oh bahwa kalau dia lebih dari sama dengan enam bisopnya, ini berarti kemungkinan kita lakukan induksi, kita kasih obatan-obatan induksi, oksitosin, ini berhasil nih. Dia bisa, persenan itu berhasil, gitu ya, per vaginam. Jadi kalau misalkan dia kurang dari enam, oh belum mateng nih. Kalau dia belum mateng, berarti kita matengin dulu, gitu ya. Oh dia belum mateng. Belum siap nih dia nih. Kalau kita induksi, gak akan berhasil. Kalau dia belum mateng, berarti kita matengin dulu. Matenginnya pakai prostaglandin, gitu ya. Oke, ini untuk yang bisop. Nah, jadi kita bakal bahas juga nih, kalau bisop score ini, lihat dari posisi cervixnya. Dia ada 0, 1, 2, 3, gitu ya. Kalau posisi cervixnya sudah di posisi anterior, berarti dia skornya 2. Nah, gitu ya. Kalau dia konsistensi, berarti perlu lunakan. Kira-kira nih cervixnya sudah lunak atau belum. Normalnya kan kalau dia kehamilan, dia kan ada peningkatan faskularisasi dan hipertrofi dari otot-otot, dari otot-otot polosnya. Jadi, karena dia ada peningkatan faskular dan hipertrofi otot, sehingga nanti cervixnya itu bakal melunak, gitu ya. Nah, normalnya itu dia lunak. Jadi, kalau skornya 2, ini dia sudah soft nih, sudah lunak, gitu ya. Jadi, kalau konsistensinya sudah lunak, kemudian posisi cervix sudah anterior, oh ini skornya 2-2 nih, gitu ya. Kalau misalkan pendataran, kalau pendataran, teman-teman lihat nih, pendataran cervixnya ini kira-kira berapa persen? Kalau dia sudah lebih dari setengah persen, berarti dia sudah di 2, gitu ya, skornya super 2. Kalau pembukaan cervix, tinggal dilihat, dia pembukaannya pembukaan 2, pembukaan 3, atau pembukaan 4, gitu ya. Kalau dia sudah mau masuk ke fase aktif, fase aktif kan tadi pembukaan 4 nih, berarti dia sudah mau masuk ke 2 juga nih. Nah, cara ngafirinnya gitu. Kalau dia belum mengebuka cervixnya, berarti masih 0, berarti dia skornya 0. Kalau misalkan dia ngebukanya 1-2 cm, berarti dia skornya 1. Kalau dia sudah mau masuk ke pembukaan yang si fase aktif, berarti kan dia sudah mau pembukaan 4 nih. Sudah pembukaan 4 aja, berarti dia sudah skornya ke 2, gitu ya. Kalau station, ini berarti tentang penurunan dari bagian terbawah dari janin. Nah, kira-kira dia stationnya berapa? Angka minus sama plus, teman-teman tahu nggak? Kira-kira kalau misalkan dia minus 1, ini artinya apa nih teman-teman? Kalau dibilang stationnya minus 1. Nah, kira-kira maksudnya apa nih? Min 1 plus 1. Nah, kira-kira apa nih? Kalau misalkan station itu kan dia ada yang minus, ada yang plus, gitu ya. Jadi, cara ngafalinnya gini teman-teman. Jadi, station ini, dia kan ada yang station 0, gitu ya. Ada 1, 2, ada yang minus, ada yang plus. Station 0 ini, dia setinggi dengan sias. Nah, kita sebut dia minus 1. Min 1. Min itu berarti menandakan dia di atas, gitu ya. Min itu di atas. Tapi kalau plus, itu menandakan dia di bawah. Jadi, kita sebut dia minus 1, berarti dia di atas 1 cm dari sias, gitu ya. Jadi, posisi dari bagian terbawahnya itu, dia di atas 1 cm dari sias. Karena sias ini dia 0. Jadi, kalau minus 1, berarti dia di atas 1 cm dari sias. Tapi kalau plus 1, berarti dia di bawah 1 cm dari sias. Jadi, patokannya dari station 0-nya aja. Gitu ya. Station 0 itu adalah tinggi sias. Kira-kira kalau dari hoax, yang setinggi sias apa nih, teman-teman? Hoax itu kan ada yang hoax yang 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kira-kira kalau yang setinggi sias apa nih, teman-teman? Kalau setinggi dengan sias, kira-kira hoax berapa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Jadi, kalau misalkan station 0, itu dia setinggi dengan hoax 3, setinggi dengan 2 per 5. Ini sama dengan sias. Cara ngafilinnya gini. Jadi, kalau misalkan nanti dapat hoax 3, oh, berarti hoax 3 itu setinggi sias. Karena station 0 sama dengan hoax 3, sama dengan 2 per 5. Sama dengan setinggi sias. Gitu ya. Kita sebut, tadi bisoknya lebih dari sampai 6, oh, berarti ini udah matang nih. Kalau udah matang, teman-teman langsung induksi aja, dia bakal berhasil. Bakal berojol dia nanti. Tapi kalau dia kurang dari 6, dia belum matang nih. Berarti teman-teman matangin dulu, pakai pasta, gandiin. Baru nanti teman-teman induksi. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang syarat-syarat yang vakum atau force shape. Jadi, kalau alat force shape itu kayak gini ya. Kayak sendok juga nih, teman-teman. Nah, gini ya. Tapi kalau yang si vakum, itu pakai vakum liner nih. Jadi, bayangkan nih, harus ditaruhnya tuh dia di UK ya. Di belakang kepala. Jadi, harus presentasi kepala. Gitu ya. Dia harus aterem, harus pembukaan lengkap. Nah, kemudian jangan lupa nih, kalau pada vakum, harus bisa ngerem. Jadi, pasiennya tuh harus masih bisa ngejan. Tapi kalau udah pasiennya capek, pilihlah cunam. Yaitu force shape. Gitu ya. Ini tuh komplikasi. Jadi, kalau personal lama, bayangin aja nih, dia lama nih ya. Si bayinya tuh, apa namanya, kepalanya nongong terus ya. Atau lama personalannya. Jadinya tuh kayak gini, benjol. Gitu ya. Jadinya ada komplikasi nih. Tapi, komplikasi yang kaput, atau sefal hematom, ini dia bisa resolusi sendiri. Jadi, kita edukasi aja ke ibunya. Kalau misalkan anaknya, ada benjolan kayak gini, kita pantau ya, bu. Biasanya, kalau emang dia kaput, dia tuh bisa resolusi sampai 2-3 hari. Gitu ya. Dia bakal menciut lagi nanti benjolannya. Ciri-cirinya gimana nih? Kapan kita sebut dia kaput sefal atau subgalea? Jadi, kalau pada kaput sustradenium, dia itu kan terjadi perdarahan atau hematom gitu ya. Tapi, dia di bagian kutis. Nah, kalau bagian kutis itu kan dia kayak gini ya. Nggak ada pembatas nih. Dia bisa kayak gini ya. Set, gini ya. Nah, ini kan sutura nih, tengah-tengah. Jadi, kalau pada kaput, ini karena dia kutis ini nggak ada pembatasnya, jadi, bagian benjolnya ini, dia tuh bisa benjolnya seluruh dari kepalanya. Gitu ya. Jadi, bisa kiri dan kanan. Itu kaput loh. Dia tuh bisa extend gitu ya. Dia melewati sutura. Dia melewati tengah-tengah nih. Jadi, kalau benjolannya itu melewati sutura, jadi dia bisa keseluruh dari kepala kiri dan kanan. Itu kita sebut kaput. Tapi, kalau sefal hematom, dia itu terjadi hematom atau perdarahannya itu dia dibawa dari aponirosis. aponirosis itu, dia tuh terbatas pada sutura. Jadi, dia tuh nggak lewat sutura. Kayak gini gambarnya nih. Nah, jadi kalau dia benjol, dia benjol sekitar sini doang. Dia benjolnya di mana nih? Kiri atau kanan? Kalau di kiri, ya kiri aja. Gitu ya. Dia nggak lewat garis tengah. Tapi, kalau misalkan kaput, dia bisa lewat gitu ya. Karena dia kutis. Itu untuk nggak bedain ya. Kalau dia lewat sutura, berarti dia yang sefal hematom. Eh, bukan. Kalau dia lewat sutura, berarti dia kaput. Kalau dia nggak lewat sutura, berarti dia yang di sefal hematom nih. Karena dia peristeum itu terbatas tepat di ujung dari suturanya. Gitu ya. Dia nggak bakal lewat. Tapi kalau subgaleal hemorrhage, ini dia resolusinya tuh agak lebih lama nih. Dia 2-3 minggu. Gitu ya. Yang paling lama tuh ini nih, subgaleal gitu ya. Tapi kalau kaput, dia 2-3 hari bisa resolusi sendiri. Gitu. Untuk nggak bedain ya kayak gitu. Kalau subgaleal, dia ini terjadi di bagian ini ya, di bawah dari segalealnya ya. Jadi, disininya nih. Nah, gitu ya. Jadi dia itu, biasanya teman-teman, dia itu klinisnya tuh akan lebih berat ya. Karena dia itu progresif nih setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, dia baru tuh benjolannya tuh progresif tuh. Gede-gede-gede gitu ya. Tapi nanti dia bisa resolusi. Ya. Dan dia itu bersifat masif. Makanya dia itu agak lebih berat dibandingkan dengan yang kaput atau sefal hematom. Gitu ya. Yang paling sering keluar tuh, kalau nggak kaput, berarti sefal hematom. Kalau kaput, berarti dia melewati sutura. Kalau misalkan sefal hematom, dia tidak melewati sutura. Oke. Sekarang kita bahas tentang distorsia karena kelainan tenaga. Berarti karena powernya nih. Penyebabnya karena hisnya nih jelek. Oke. Jadi pelainannya itu, tadi kita udah jelasin, ada inersia uteri. Inersia itu berarti males. Jadi hisnya ini males nih gitu ya. Ada dia, tapi males. Nah. Jadi hisnya itu lemah. Lemah, pendek-pendek, jarang-jarang. Jadi dia nggak adekuat. Karena dia nggak adekuat, jadi dia nggak bisa ngedorong si janinnya. Jadi sanfixnya juga ngebukanya, jadi nggak cepat gitu ya. Gara-gara dia hisnya jelek. Inersia uteri tadi ada primer dan sekunder. Kalau misalnya primer, emang dia dari awal tuh jelek gitu ya. Dari awal dia tidak adekuat. Tapi kalau yang sekunder, awalnya dia adekuat, sekarang jadi males, smager gitu ya. Untuk yang his hipertonic, ini kan dari katanya ini hiper ya. Berarti hiper ini, berarti dia tuh tinggi gitu ya tonusnya. Nah. Sebenarnya dia bukan penyebab dari distorsia atau penyebab dari persenian lama. His hipertonic ini, dia menyebabkan statusnya tuh kecepatan malah. Gitu ya. Jadi dia tuh kurang dari 3 jam tuh udah brojol. Nah. Kaget nggak tuh? Dia kurang dari 3 jam udah brojol. Cepat banget kan? Itu merupakan partus, presipipartus gitu ya. Presipipartus. Nah. Jadi itu kecepatan tuh dia. Karena dia memang hisnya terlalu keluar. Jadi cepat dia persenannya. Gitu. Kalau inersia uteri, yang primer, itu disebutnya ya hipotonik dari contraction his. Jadi dia memang hipotonik. Jadi memang lemah dia tonusnya. Tapi kalau hisnya hipertonik, dia malah menyebabkan persenannya tuh terlalu cepat. Kalau inkoordinat uterin contraction, jadi dia tuh nggak ada koordinasi. Normalnya kan tadi, dia paling tinggi kan di fundus ya. Paling banyak ototnya nih. Harusnya his itu paling kuat tuh di fundus. Nanti dia di fundus, dia nanti ke korpus, ke cervix. Nah, itu yang koordinasinya bagus. Tapi kalau dia koordinasinya jelek, dia tuh nggak beraturan. Gitu ya. Jadi dia tuh dari atas nanti bisa ke bawah. Dari bawah nanti bisa ke tengah. Jadi nggak beraturan tuh. Gitu ya. Jadi nggak ada dominasi dari fundus. Nah, itu kita sebut dia inkoordinat uterin contraction. Gitu ya. Sekarang kita bahas tentang penyakitnya nih. Tadi kan penyakitnya powernya. Karena hisnya jelek. Bisa jadi dia inersi uteri. Dia tuh hisnya malas-males gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang distosia bahu. Berarti kalau bahu, ini masalahnya itu. Berarti nyangkut nih bahunya. Gitu ya. Distosia ini macet namanya. Berarti kalau distosia bahu, ini macet bahunya. Bahunya tuh berarti ada yang nyangkut nih. Nah, kira-kira bahu yang nyangkut apa? Yang nyangkut itu bisa bahu yang anterior dan bahu yang posterior. Kalau bahu anterior, prinsipnya sama ya. Namanya anterior, dia dekat dengan pubis. Jadi kita sebut ini bahu anterior, berarti bahu yang dekat dengan simpisis pubis. Kalau bahu posterior, berarti dia dekat dengan sakrum. Gitu ya, di sini. Dia distosia bahu, berarti dia macet bahunya. Normalnya kalau bayi itu kepala udah keluar, harusnya bahu tuh keluar. Dalam waktu dia 24 detik. Harusnya udah keluar. Tapi kita sebut dia distosia bahu. Dia macet bahunya. Ketika si kepala, si janinnya itu melakukan putar pasi keluar, jadi pada saat dia pengen keluar, bahu-nya itu nggak keluar-keluar 1 menit. Nah, dalam waktu 60 detik. 1 menit dia nggak keluar-keluar, kita sebut ini distosia bahu. 60 detik bahu nggak keluar. Kemudian, kapan kita, cara diagnosisnya gimana? Kita lihat nih kalau digambar ya. Nah, ini kepala si janinnya itu kayak terperangkap ya dia ya. Jadi dagunya ini dia akan menekan di bagian perineum, kemudian dia akan menekan vulva ya. Nah, ini ya kayak gini ya. Ini merupakan tartal seni. Tartal seni itu merupakan tanda di mana nanti kepalanya si janin ini, dia kelihatannya itu kayak keluar-masuk, keluar-masuk. Kenapa dia bisa keluar-masuk, keluar-masuk? Karena bahu posteriornya ini, dia tuh nyangkutnya di promontorium gitu ya. Nyangkut dia di bagian bawah. Terus kepalanya ini, dia pengen keluar, pengen keluar tuh. Putaran paksi luar. Jadi kombinasi antara kepalanya mau keluar dan bahunya nyangkut, jadi kan kelihatannya kayak keluar-masuk, keluar-masuk nih. Itu kita sebut tartal sen. Jadi kepala yang melekat di vulva, kemudian kelihatan dia tuh kayak tertarik, keluar-masuk, keluar-masuk. Karena yang tadi, bahunya dia nyangkut, kepalanya pengen putar paksi luar. Pengen keluar si kepalanya. Jadinya kayak gitu kondisinya. Jadi tartal sen. Jadi kalau teman-teman dapat soal tartal sen positif, kelihatan tartal sen, kepalanya melekat di vulva, terus kelihatan kayak keluar-masuk, keluar-masuk, itu udah berarti disosial bahu gitu ya. Kegagalan putaran paksi luar. Ini penyebabnya nih. Nah, paling sering penyebabnya gara-gara si bahu-nya ini, bahu anterior-posterior, posisinya itu anterior-posterior. Posisinya tuh dia depan-belakang gitu ya. Ini kan posisi AP ini. Jadi si bagian bahu posterior sama anterior itu posisinya anterior-posterior. Jadi dia tuh lurus. Jadi karena dia posisinya lurus, jadinya mentok. Si bahu yang anterior mentok di pubis, bahu posterior mentoknya di dekat akrum. Jadi karena dia mentok-mentok nih, jadinya susah untuk keluar. Harusnya bayi ini, ketika dia mau keluar putaran paksi luar, posisi bahunya itu harusnya oblique. Normalnya tuh oblique. Karena posisi oblique ini, diameternya itu luar. Jadi dia itu bisa keluar nanti bahunya. Kalau dia posisinya AP, ini dia sempit nih. Jadi dia bisa nyangkut gitu ya. Sekarang tata laksananya. Kita udah tahu nih cara ngediagnosisnya. Oh ada turtle sign, kemudian si kepalanya nggak bisa keluar, bahunya nggak bisa keluar. Nah, berarti tata laksananya itu alarm. A-nya itu ask for help. Jadi cepat-cepat minta tolong. Karena kita perlu asisten ya. Nggak bisa kita kerja sendirian. Jadi minta tolong. Nggak usah panik ya. Nah, minta tolong aja. Minta tolong dulu. Kemudian dia untuk yang L-nya itu lift. Jadi kita pakai manuver Macrobert. Macrobert ini adalah kita memposisikan si ibunya ini, si lututnya ini menyentuh dada. Jadi kita sebut ini manuver lutut dada. Itu Macrobert. Jadi posisinya kayak gini nih, kayak digambar. Lutut si ibunya ini dibiarkan, apa namanya, menyentuh dada si ibunya. Dan nanti kedua tangan si ibunya kayak gini. Kakinya, kedua-duanya itu abduksi ya. Jadi dibikin lebar. Posisinya ditotomi. Jadi dibikin lebar, kemudian lututnya itu menyentuh dada. Itu posisi Macrobert. Macrobert ini biasanya dia dikombinasi dengan episiotomi. Jadi kalau misalkan distorsia bahu itu, udah indikasi boleh nih di episiotomi. Jadi dirobek lah perineumnya. Dibikin jalan yang itu agak lebih luas. Gitu ya. Ini untuk yang L. Kalau yang A, ini berarti anterior disinfektion shoulder. Kita pengen ngeluarin bahu yang anterior duluan. Nah, kalau misalkan kita mau ngeluarin bahu anterior duluan, teman-teman boleh lakukan rubin ya. Nah, kalau rubin ini, kalau misalkan rubin ini, dia itu teman-teman coba masukin tangan. Nah, kemudian teman-teman congkel. Congkel di bagian bahu posterior. Ini kan bahu posterior nih di bagian bawah. Telusuri vagina bagian posterior. Kemudian ambil si bahu posterior ini. Kemudian teman-teman coba posisikan dia oblique. Bikin posisinya miring. Itu rubin tuh ciri kasnya. Jadi, dibuat nanti posisinya itu jadinya oblique. Nah, kalau dia oblique, nanti kan gampang tuh. Jadinya si bahu anterior itu bisa keluar duluan. Nanti kalau teman-teman pengen ngeluarin bahu anterior duluan, berarti posisinya harus dikebawahin. Kepalanya itu ditarik ke arah posterior caudal. Karena teman-teman arahin ke bawah, berarti bahu posterior akan keluar. Itu untuk anterior disinfektion shoulder. Atau teman-teman bisa pakai masanti. Kalau masanti ini, berarti teman-teman tekan. Ya, tekan dengan pangkal tangan nih. Tekan di bagian suprasimpsis. Nah, jadinya nanti bahu anterior ini bisa lolos. Lolos lewat dari simpsis pubis. Dia kan nyangkut di simpsis pubis nih. Teman-teman tekan. Jadi, nanti dia bisa lolos. Gak boleh didorong ya. Kalau didorong gak boleh. Tapi kita cuma tekan aja. Tekan nanti dia bisa lolos nih nanti bahu anteriornya. Gitu ya. Jadi, pertama-tama tadi ask for help. Kemudian lift. Kita posisikan fasilian mikrobert. Episiotomy. Kemudian di anterior disinfektion. Boleh teman-teman lakukan masanti. Yang tadi ditekan ya. Dan rubin. Jadi, kalau masanti gak berhasil. Boleh ke rubin. Jadi, dibikinlah oblique. Kemudian untuk yang rotasi posterior shoulder. Ini berarti kita pengen ngeluarin bahu yang posterior duluan. Nah, karena dia namanya aja rotasi. Berarti pada maneuver wood. Kita akan merotasikan dari bahunya. Kita rotasiinnya itu 180 derajat. Jadi, kita puter nih. Bahu yang posterior ini. Kita puter 180 derajat menjadi bahu yang anterior. Nah, ketika bahu yang posterior udah berubah jadi bahu anterior. Nanti tinggal teman-teman keluarin aja. Gitu ya. Keluarin posterior caudal. Nah, lahirlah dia bahu posterior. Gitu ya. Itu untuk yang wood maneuver. Jadi, dia kita rotasiin. Kita puter 180 derajat. Bahu posterior jadi bahu anterior. Baru dikeluarin. Kalau yang manual remover posterior arm. Berarti secara manual. Jadi, kita ngeluarinnya itu manual. Kita nanti seperti gambar ini nih. Kita ambil bahu posteriornya. Kemudian nanti di fosa cubitinya dibikin melakuk seperti ini. Nanti tangan atau bahu si posterior janin ini. Dia seperti mengusap dadanya sendiri. Jadi, dia bisa keluar nih. Set, keluar nih. Nah, kayak gambar ini ya. Gampang nih keluarnya. Jadi, ditelusuri bagian bahu posterior. Kemudian posisi menyilang kayak gini. Kemudian kayak mengusap nanti si tangan itu. Dinding dada si baik. Nah, keluar lah. Udah keluar posterior armnya. Baru ngeluarin yang anterior. Gitu ya. Itu untuk yang tata laksana distosia bahu. Jadi, dia berurutan. Jadi, pertama kita tolong dulu. Posisi mikrobot episiotomi. Kalau nggak keluar-keluar juga. Berarti kita langsung ke anterior disinfection. Berarti boleh pakai masanti atau rubin. Ternyata nggak keluar juga. Berarti yang R. R ini berarti rotasi. Kita rotasiin nih. Berarti pakai wood nih. Kita 1,40 derajat. Kita rotasain. Yang terakhir adalah manual remover. Jadi, kita secara manual. Kita ambil bahu posterior. Dibikin seperti melukuk ya. Si tangannya. Kemudian seperti mengusap. Dinding dada si baiknya. Nah, barulah keluar posterior armnya. Gitu ya. Oke. Jadi, kalau misalkan udah manuver semuanya nih. Ternyata gagal semua. Berarti rujuk aja gitu ya. Berarti langsung seksio. Oke. Sekarang kita belajar tentang prolep tali pusat. Itu tadi kita udah belajar tentang perselan lama, macet. Kemudian distosia, bahu. Kemudian kelainan fisnya. Sekarang kita bahas tentang prolep tali pusat. Jadi, kalau prolep ini berarti keluar gitu ya. Prolep tali pusat ini klasifikasinya ada tiga. Yang paling sering keluar itu adalah kalau nggak menumbung terkemuka. Ini yang paling sering nih. Kalau nggak menumbung terkemuka. Di KOMPPD. Terima kasih.